Selamat sore sahabat pembelajar, dimana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda sore hari ini, semoga Anda sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Terima kasih. Follow Instagram kami di indonesia-belajar.id, di Facebook Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesia-belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, sore hari ini seperti biasanya mengawali hari Senin dan Minggu ini tentu saja, kita menghadirkan seorang yang luar biasa, beliau adalah Mbak Meta Chandra, seorang penyanyi dan owner dunia bernyanyi course, dan juga dulu pelatih vokal Akademi Fantasi Indosiar. Ya, yang tentu sudah hadir di tengah kita, selamat sore Mbak Meta. Sore Mas Dewa. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Luar biasa, oke. Kita sore hari ini akan melanjutkan yang kemarin ya, temanya ya Mbak Meta ya. Kita masih mulai bernyanyi seris. Yes. Iya, dan kita pengenalan dan mengembangkan nada tengah vokal kita ya. Jadi nanti Mbak Meta akan memberikan gambaran perkembangan vokal yang ingin dipilih atau mungkin diraih juga ya. Iya, betul-betul Mas Dewa. Iya. Sehingga ini apa namanya, kita kan memiliki nada rendah, memiliki nada tinggi, memiliki nada dasar kita. Nada dasar kita adalah itu yang disebut karakter dasar kita di situ, sebetulnya. Iya, oke. Oh iya, saya ingatkan juga untuk sahabat pembelajar yang belum follow Instagramnya Mbak Meta, harus follow ya ini. Saya ngomong harus nih soalnya. Karena dengan mengikuti Instagramnya Mbak Meta banyak informasi juga. At Meta Chandra underscore official ya. Iya, betul. Ada YouTube juga dengan alamat yang sama. Iya, oke. Jadi bisa follow dan subscribe ya. Tentu juga jangan lupa kalau YouTube like and share ya. Oke, dan untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada sore hari ini, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja seperti biasa diskusi. Kalau mau nyanyi juga gak usah malu-malu ya maksudnya untuk menemukan nada tengah yang bagus itu gimana ya untuk sore hari ini. Oke, silahkan Mbak Meta ini bagaimana penjelasan mengenai nada tengah ini. Oke, setelah kemarin kita mengenai nada bawah, kenapa aku mulai dengan nada bawah karena saya gak mau orang-orang yang memiliki karakter nada bawah menjadi merasa disisihkan atau selalu nomor dua setelah nada tinggi. Tidak, karena semua itu terbaik yang diberikan. Jadi, setiap orang pasti punya karakter yang berbeda, nada bawah, nada tinggi, nada middle itu harus menjadi satu kebanggaan untuk tetap belajar dan mengeluarkan apa yang dimiliki. Jadi, kita tidak boleh melihat ke orang lain, tapi kembali lagi kita mengolah diri kita secara utuh. Mas Dewa boleh bantu share gambar yang tadi? Oh ya, gambar mungkin tadi bisa di-share teman-teman. Gambar yang tadi. Sudah bisa? Saya share dulu ya. Oke. Bisa, oke. Mana? Aku udah share screen. Nah, ini dia. Oke, silahkan Mbak Meta. Oke. Jadi, apa namanya, nada dasar adalah, kenapa kita debus nada tengah adalah nada dasar? Karena itu yang menjadi dasar kita miliki. Sama seperti kita bicara. Kita bicara itu adalah di titik nada dasar. Nada yang asli kita miliki. Dan pada saat kita berlatih vokal, kita bisa mengembangkannya ke bawah dan ke atas, ke nada rendah atau nada tinggi. Dan pada saat kita menyanyikan satu buah lagu, kita mengkaji semuanya, karena kita tidak bisa memilih mengkaji semuanya, tapi kita bisa menentukan nada dasar kita di mana, sehingga nada tinggi kita tercapai, nada rendah kita tercapai. Itu yang bisa dibilang bahwa pada saat menyanyikan sebuah lagu, kita bisa mencari nada dasar yang sesuai dengan nada yang kita miliki. Jadi, nada tengah itu kenapa penting? Karena disitulah kita bisa mulai mengukur berapa jarak nada rendah kita, dari nada dasar ke nada rendah kita berapa, dan berapa tinggi dari nada tengah kita ke nada yang tinggi. Jadi, rangenya kita bisa atur. Bisa atur untuk kita memiliki goal. Goal dengan apa? Dengan latihan vokal. Ya, itu kembali lagi, latihan vokal adalah melatih otot-otot pita suara, bukan pita suaranya yang kita paksa kita keluarkan supaya mencapai semua nada tinggi, nada-nada itu, tapi kita melatih otot-ototnya supaya bisa mencapai nada-nada yang kita inginkan. Disitu saya, ada disitu my goal. Nah, kita biasa selalu ingin mencapai sesuatu, atau misalnya kita menyukai seseorang, dan ingin meniru sampai rangenya dia dengan karakternya dia seperti itu. Nah, itu adalah setiap orang memiliki goal sendiri. Kita nggak bisa, hanya diri kita sendiri yang tahu dengan mencari pengetahuan tentang pengembangan diri kita. Jadi, yang pertama untuk kita bisa mengembangkan nyanyi kita, atau kegiatan olah vokal kita adalah kita mengenal nada dasar. Nada dasar yang kita miliki. Bagaimana nada dasar itu kita sentuh dengan teknik vokal yang baik, teknik vokal yang sehat, teknik vokal yang punya fondasi, sehingga pada saat dasarnya kita punya fondasi, kita bisa, sama seperti rumah, begitu kita fondasinya sudah ada, kita bisa menggali semua ke bawah, untuk membuat misalnya, membuat parkir mobil di bawah rumah kita misalnya. Atau kita bisa mengejar nada tinggi untuk meningkatkan rumah kita menjadi tingkat dua, tingkat tiga, dan seterusnya. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi, nada dasar itu penting. Di luar kita kejar, apa ya, semangat banget untuk kejar nada tinggi. Biasanya nada tinggi sih yang dikejar. Nada rendahnya dilupakan jangan. Jadi, nada rendah juga menjadi satu bagian. Dan nada tinggi itu menjadi satu bagian beberapa orang yang karakternya lebih condong, lebih high note-nya, lebih disukai. Nah, nada dasar itu menjadi dasar kamu bisa agak mencapai nada-nada tinggi itu dengan baik. Jika nada dasar kamu tidak menggunakan teknik vokal, pastinya nada tinggi kamu akan melayang-layang karena kamu nggak punya fondasi dasar. Karena nada tinggi, fondasinya ada di nada tengah itu. Kalau nada tengah kamu kualitasnya tidak baik, pastinya nada tinggi kamu akan goyang. Jadi, kenapa pentingnya nada tengah kamu tahu? Karena satu, kamu bisa tahu bahwa range kamu di mana sih sebetulnya. Nada dasar kamu di mana sih range suara, jarak suara yang sebelum kamu latihan, kamu miliki di mana. Itu menjadi modal pertama kamu. Pada saat kamu melatihan vokalnya dengan penerapan teknik-teknik vokal, teknik pernafasan, teknik resonansi, dan akhirnya teknik artikulasi yang baik, di situ kamu akan lebih meningkatkan kualitas nada tengah dulu sebetulnya. Nah, pada saat kualitas nada tengah itu tercapai, kamu bisa menarik semua otot-otot itu semakin kuat untuk mencapai nada-nada tinggi dan nada rendah kamu. Jadi, penting nggak sih kalau nyanyi kita tahu nada dasar, sangat penting. Apalagi untuk yang beberapa yang memiliki, misalnya diikuti satu kompetisi. Nah, nada-nada dasar ini sangat penting untuk kamu bisa lebih nyaman pada saat kamu bernyanyi, karena itu menjadi jarak nada kamu, nada kamu miliki, dan kamu bisa punya target-target untuk lebih dari apa yang kamu miliki dengan kamu mengenal nada dasar itu. Jadi, kalau kamu nggak mengenal nada dasar, target kamu sepertinya kalau orang zaman sekarang bilangnya halu, gitu. Jadi, mungkin kamu mengejar nada itu, tapi kamu tidak mengenal diri kamu untuk diajak untuk mencapai nada itu. Jadi, untuk mencapai nada tinggi atau membuat satu lapisan lain, lapisan lain dari nada tengah itu ke nada tinggi, atau range kamu, kamu pengen, oh, nada tinggi, aku pengen lebih deh, atau jadi hassle voice. Seperti anak-anak idol yang sekarang, dia mencapai hassle voice. Nah, bagaimana mencapainya? Mereka biasanya kuat di nada tengahnya. Sehingga apapun yang setinggi apapun yang mereka akan capai, mereka tidak akan jatuh. Sama kayak seperti hidup, gitu. Setinggi apapun kamu lari, kamu tidak akan pernah jatuh karena kalau kaki kamu tetap di menginjak bumi. Seperti itu. Visualnya seperti itu. Jadi, kok, jadi akhirnya kebalik ke kehidupan, lah. Karena apa? Kenapa balik ke kehidupan? Karena yang mengolah itu balik lagi adalah diri kita. jika kamu tidak mengenal itu, akhirnya yang tadi aku bilang, nanda tinggi kamu, kamu hanya mencapai nada itu sampai ke suaranya, dan notenya, tapi akhirnya apa? Biasanya nanda tinggi kamu, coba dicek, dan akuin sama diri sendiri bahwa nanda tinggi kamu tapi nanda dasar adalah yang memfondasikan semua nada-nada itu. Dan disitulah adalah karakter kamu. Aku menggambar satu karakter di luar nanda dasar itu. Kenapa saya gambar itu? Nah, disitu kamu bisa memilih mau kemana sih karakter kamu dari karakter dasar itu. pengembangannya kemana sih? Karena setiap manusia itu memiliki karakter dasar, tapi memiliki juga kesempatan untuk mengembangkan kemana kita mau. Terus saya menggambar disitu ada kata saya. Saya itu kecil di atas, tapi dia posisinya paling atas. Karena saya yang menentukan mau kemana. Goalnya mau kemana. Terus ada kata healing. Healing adalah bagaimana kamu bisa menerapkan, menerpretasikan lagu kita untuk diri kita. Jadi kita bisa berekspresi seperti banyak orang bilang bahwa musik dan vokal kan ya kita suka-suka kita aja. Kita mau bebas, mau sebebas kita relax. Untuk mencapai itu, balik lagi kita harus mengenal diri kita, sehingga akhirnya kita mencapai kebebasan itu. Kebebasan kamu bernyanyi, mau nada setinggi apapun, mau serendah apapun, mau intervalnya itu. Interval adalah jarak nada. Dalam satu lagu itu tidak ada nada tinggi semua. Pasti semua adalah koraborasi dari nada dasar, nada tinggi, dan nada rendah dalam satu lagu. dan di situ ada lirik yang disampaikan. Nah, bagaimana itu semua bisa tersampaikan? Pastinya akan lebih baik bila kamu mengenal semua itu. Jadi, olahannya kadang tidak bisa kita minta dari orang lain. gitu. Jadi, yang sekarang aku suka, biasanya aku suka mengamati beberapa platform-platform mengenai olah vokal. Ibu-ibu, bapak-bapak, apapun umurnya, apapun jenis kelaminnya, itu tidak masalah. Tapi, bila kita mengenal ini, kita akan bisa, semakin kita sering menggunakan aplikasi itu, semakin kita membantu diri kita untuk lebih baik. Dengan apa? Dengan hanya mengenal ini. Karena beberapa, goal-nya kan beda-beda. Aku gambar di situ my goal. Goal-nya beda-beda. Tidak semua ibu rumah tangga harus jadi penyanyi, tidak. Tapi, ibu rumah tangga harus membantu anaknya untuk menjadi sesuatu yang dia sukai. Gitu. Itu yang harus dikenal. Jadi, terus bapak-bapak misalnya. Kadang-kadang bapak-bapak stress dengan kegiatan di kantornya yang sangat hectic dan dengan situasi anak yang ingin diperhatikan. Dengan mengenal sedikit ini, satu, kita bisa meng-clearkan ketegangan kita dalam pekerjaan dan bisa mendampingi anak-anak untuk membantu dia menemukan goal-nya yang terbaik. Jadi, nada dasar itu penting, nada tengah itu penting, karena itulah diri kita sebetulnya. Kita bisa loncat kemana saja, kita mau pindah, misalnya kita orang Indonesia, kita mau lari ke Eropa selalipun, itu tidak ada masalah, tapi kita punya dasarnya siapa? Kita warga negara Indonesia, seperti itu. kita mau ambil ke Australia, di bawah Indonesia, misalnya. Itu tidak akan menghilangkan warga negara kita, pastinya. Kita pindah pun jadi warga negara lain, kita harus melepas itu. Tapi, berarti kalau kita melepas diri kita kan tidak mungkin untuk pribadi kita, untuk individu-individu yang ada. Itu tidak mungkin. Jadi, tidak ada alasan untuk bahwa saya mau mencapai sesuatu, tapi saya tidak mau mengenal diri saya sendiri. Jadi, kembali ke nada tengah, nada tengah itu adalah nada dasar kita seperti kita bicara seperti ini, tapi kita tambah dengan mengenal beberapa teknik vokal yang sebetulnya sudah dilakukan setiap hari, setiap detik bernafas. Jadi, meningkatkan kualitas nafas kita, meningkatkan stimulasi nafas kita, suara kita, sehingga nada dasar kita lebih berkualitas. Pada saat nada dasar kita lebih berkualitas, kita bisa melebarkan ke mana, ke atas atau ke bawah nada tinggi kita atau mengisi lirik yang kita akan sampaikan, mengisi kata-kata yang ingin kita sampaikan, menjadi lebih berkualitas. dan pada saat berkualitas, kita pastinya akan menjadi lebih healing tanpa dipaksa. Jadi, penyembuhan diri kita atau koreksi diri kita tanpa dipaksa. Kita bisa menyampaikan kemarahan kita dengan lagu. Nah, seperti itu. Kalau kembali ke lirik. Jadi, kita dalam beberapa orang mungkin hanya bisa berkomunikasi melalui lagu misalnya. karena dia komunikasinya kurang baik. Tapi, lagu itu hanya sarana sebagai membuat sarana untuk dia mencapai goal untuk dia bisa berkomunikasi dengan baik sebetulnya. Jadi, beberapa orang yang saya amati bahwa beberapa orang memiliki kesulitan untuk berkomunikasi. Bagaimana caranya dia akan bisa mencapai itu? Salah satunya dengan nyanyi tidak ada masalah. Dia bisa menata dengan nyanyi itu dengan satu lagu dia bisa menata dan akhirnya dalam kehidupan sehari-hari pun akan berubah. Dalam kesenangan bernyanyi bisa dia pilih lagu apapun tapi dia tanpa sadar dia akan bisa menata. Sama seperti yang di awal saya bilang bahwa kita bisa nurut sama lagu itu untuk kita kapan berhenti, kapan notenya di sini, kapan liriknya harus itu kita menurut sama lagu itu. Nah, di dalam bernyanyi ini, dalam vokal ini itu pun bisa kita lakukan untuk terapi-terapi untuk tadi sulit berkomunikasi, sulit menyampaikan sesuatu, sulit mengurutkan apa yang mau kita komunikasiin, kita bisa melalui lagu. Jadi, banyak manfaatnya dari hal yang simpel yang kita sukai, tanpa terlalu harus kamu tahu tekniknya harus detailnya seperti apa sih, no, kamu kenali nafas kamu, terus kamu rasakan badan kamu, stimulasinya kamu rasakan, kamu bisa membantu diri kamu sendiri, anak-anak kamu, teman, siapapun yang ada di sekitar kamu, jadi lebih baik. itu yang dibilang kenapa vokal itu bisa membentuk karakter. Jadi, beberapa orang yang saya ajarkan, anak didik saya, kenapa saya bisa mengenal karakter mereka, seperti saya mengajar Afi, bagaimana saya bisa mengenal karakter mereka untuk saya bisa menggolkan keinginan-keinginan mereka dan keinginan stasiun TV yang ingin ratingnya tinggi atau ingin menyuguhkan perubahan yang penonton di rumah akan lebih appreciate sama program itu adalah ini yang saya lakukan. Saya cari nada dasar mereka, saya cari nada tengah mereka, akhirnya di situ saya mendapatkan karakternya sebetulnya. Pada saat saya mendapatkan karakternya, di situ akan terbuka kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, dan itu yang sebetulnya yang berat untuk setiap orang untuk terima. Tapi pada saat kita bernyanyi, kenapa saya perkenalkan ini? Karena setiap orang bisa berubah. Kalau dia tidak usah orang lain yang mengetahui dengan saya membagikan ini, saya ingin semua orang tidak ada yang akan mempermalukan kamu, kecuali kamu tidak mau mengenal diri kamu, dan akhirnya kamu memalukan diri sendiri. Dan untuk anak-anak yang zaman sekarang yang lagunya dengan lagu yang variatif, dengan kesukaan masing-masing yang luar biasa, orang tua bisa mengapinya dengan apa? Kembali, apa ya, kuatkan di karakter dia, di dasarnya dia, di stimulasi vokalnya dia. Untuk orang tua sendiri kuatkan di situ sehingga akhirnya komunikasi kepada anaknya mengenai pengembangan dirinya akhirnya tercapai. Jadi, tidak akan ada lagi orang tua yang lebih apa ya, lebih pintar untuk bisa membuat anaknya memiliki satu goal yang dia pikir terbaik. Semuanya adalah kerjasama. Semuanya adalah kerjasama. Jadi, kembali ke nanda dasar, bagaimana kita tahu nanda dasar kita, kita kembali belajar untuk kenal pada saat kita bicara. Nah, rasakan itu, terus kita tambahkan dengan mengenal nafas kita yang kita lakukan setiap detik dan setiap waktu. pada saat kita bicara, beri nafas pada kata-kata yang kita bicarakan. Sehingga ini akan lebih berkualitas. Jadi, tidak cuma ada tinggi itu seperti ini, nada dasar itu tengah, nada rendah itu. Jadi, pemenggalan kata-kata pada saat kita bicara, itu kita bisa kontrol dari apa? Dari stimulasi nafas yang kita kenal. Kita satukan dengan apa yang kita bicarakan. Gitu. Jadi, semuanya bisa dibuka bahwa kenapa sefokal itu bisa menjadi membantu membuka karakter atau melihat karakter seseorang. Bukan karena saya melihat saya punya indra kesekian, Kalau punya pun itu menjadi satu pegangan yang tidak harus menjadi keriaan tersendiri untuk mengenal orang. Tapi, dengan ini saya mendapat ilmu ini bahwa ternyata dari vokal, dari apa yang kita sukai, kita bisa mengenal karakter kita pastinya sehingga kita bisa mengembangkan lebih jauh mau kemana kita dibawa. Gitu. Jadi, nada dasar adalah nada seperti kita bicara seperti ini ditambah dengan pernafasan yang kita kenali dan kita support untuk apa yang kita bicarakan tanpa harus nada tinggi yang kita hanya bisa support. Pada saat nada tinggi kita support, kita harus punya basic bawah, basic standar di mana itu ada nada tengah kita. Tapi, kita enggak mau kenal nada itu enggak bisa. itu sudah menjadi hal yang tidak bisa kita hapus. Tidak bisa kita ubah. Sama seperti pita suara kita posisinya di tenggorokan sini. Aku mau pindahin deh di kepala misalnya. Enggak bisa. Itu sudah diciptakannya sempurna seperti itu. Dan itu ada fungsinya. Kenapa di situ? Sehingga dia tidak terganggu oleh apapun sebetulnya. Karena pada saat kita nafas, ambil nafas, keluar nafas, itu sama sekali kita tidak merasa ada pita suara di situ. Tapi, karena kita belajar vokal, karena kita mulai mengenal vokal, ternyata suara kita dihasil dari mana? Ternyata dari udara yang kita simpan, dari aliran udara yang masuk keluar, masuk keluar, melalui pita suara yang akhirnya itu membentuk bunyi-bunyian di depan mulut kita. Otak kita akhirnya mengontrol frekuensi udaranya yang harus keluar untuk nada itu. Nah, itu tuh kerumitan yang sudah diciptakan dan kita jangan merusaknya. Dan kita nggak bisa bikin. Kita bisa bikin robot sekalipun untuk bisa bicara, tapi kita tidak bisa bikin robot itu bisa mengkolaborasikan stimulasi rasa, pikiran, stimulasi badan kita untuk menghasilkan suatu vokal yang bermakna. Itu. Jadi, kembali lagi ke nada dasar, nada tengah, kalau kamu suka bernyanyi atau kamu suka berbicara, suka beraktifitas dengan suara, suka bikin seminar-seminar, kenalilah itu. Karena pada saat kamu mengenal itu, kamu bisa mencapai apapun, mencapai beribu-ribu orang untuk datang sama kamu, karena apa? Karena kamu tahu nada tengah kamu, nada seperti apa, kamu bisa mencapai nada tinggi untuk teriak, mengajak orang itu untuk mau kenal sama kamu, karena apa? Karena kamu kenal nada dasar kamu. Itu. Jadi, begitu kamu kenal, mulai kenal ini, kamu akan lebih menikmatin diri kamu pada saat kamu berproses dengan suara. Mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Oke, untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silahkan. Bisa tulis chat atau langsung buka mic. Kalau kita belajar bernyanyi, mungkin langsung buka mic aja. Jadi, kita ketahuan nada dasarnya seperti apa. Jadi, nada dasar saya itu yang ngomong seperti ini nada dasar ya, maksudnya. Iya, betul Mas Dewa. Jadi, nada yang tanpa kita harus support udara lebih itu sebenarnya nada dasar kita. Nah, tapi untuk kita mau mencapai nada yang lebih daripada kita bicara, kita kan gak bisa paksa leher kita untuk keluar. Kembali lagi yang tadi aku bilang, stimulasi. Stimulasi kita yang akan membantu kita mencapai range kita yang kita buka ke atas atau ke bawah. Tapi, itu yang kadang-kadang dilewatkan. Nada dasar itu yang dilewatkan sehingga satu membuat pada saat kita terlalu mengejar nada tinggi dan akhirnya pita suara kita terganggu karena itu. Karena kita gak tahu dari mana itu dasarnya. Padahal dengan kita bicara ini, ini nada kita kan. Kita tidak usah susah payah untuk meluarkan nada ini. tapi bila kita melatih stimulasi pernafasan kita lebih baik untuk kita bicara nada tengah kita akan jauh lebih baik sehingga akhirnya kita bisa mau kita lebarin ototnya kita kerasin makin kita latih makin makin bisa mensupport nada apapun akhirnya ke bawah dan ke atas. Itu. Itu Mas Diwa. Jadi kalau tadi dilatih kemudian kan jadi berkualitas setiap urapan kita semua yang nada dasar kita biasanya kalau kita ada istilah misalnya wah kalau kita nyanyi main aman itu di nada dasar ya. Nada dasar? Nah itu. Biasanya kan gitu kita gak mau terlalu tinggi atau gimana di nada dasar kita sama public speaking pun disitu Mas Dewa karena kita banyak menggunakan bicara kan pada saat kita bicara kan kecuali memang ada penekanan untuk yang mau kita sampaikan note-note yang mau kita sampaikan untuk orang dengar untuk jadi perhatian pasti itu kan lebih kita dorong kan lebih dinamikanya lebih kita push gitu support gitu nah untuk bisa mencapai itu kita harus punya kenal nada dasar nada dasar yang apa ya nada dasar yang kita biasakan miliki support gitu Mas Dewa sehingga pada saat sama lah seperti kita marah kita mencapai gini kita mencapai satu lagu yang sedih banget misalnya beberapa orang mungkin dengan ekspresi yang agak marah kelihatannya mencapai nah tapi untuk orang mengenal dia benar-benar marah tidak harus teriakan gitu dengan penekanan yang pas orang akan lebih kena dan dia tidak akan jadi sakit tapi dengan dia teriak belum tentu maksud yang disampaikan diterima atau menjadi perhatian itu tapi kalau kalau nah pada saat kita bisa kita melatih sebetulnya seperti ini kan kita coba aja Mas Dewa ya kita gak harus menyiap kalau ada waktu untuk selalu kita latihan oke tapi kalau tidak ada pun pada saat kita bicara seperti ini kita bisa melatih sistem pernafasan kita kan sebetulnya dengan dengan pola nafas seperti ini gitu jadi pada saat penyanyi gak usah jadi kita tetap dalam gini beberapa penyanyi kan hanya untuk pergaulan hanya untuk pekerjaannya pengembangan pekerjaannya nah kenapa ada kelas public speaking adalah salah satunya mengenal nada tengah kita nada dasar kita untuk lebih berkualitas pada saat kita menyampaikan sesuatu gitu hari ini adalah seri bernyanyi ya Mas Dewa nanti tapi ini aku sedih kasih bocoran untuk bawa nanti ada sesi mengenai public speaking kenapa sih gitu gimana sih cara kita vokal itu buat public speaking untuk kita bicara lebih berkualitas berakting lebih berkualitas tidak merusak diri kita sendiri misalnya gitu bagaimana sih gitu atau bernyanyi ah saya mau nadanya biasa aja saya gak perlu lah yang nada rendah nada biasa aja tapi gak yang misalnya seperti ini oh ini aku yang tak pernah berhenti dan selalu sayangi dirimu misalnya itu mungkin biasa aja tapi pada saat kamu kasih nafas sedikit aja oh ini aku yang tak pernah berhenti dan selalu sayangi dirimu satu ada pesannya tersampaikan dan energi yang kita keluarkan mungkin lebih minim daripada kita yang nyanyi datar di atas gitu itu jadi kebayang gak kalau lagunya kayak lagu Celine Dion Maria Carey atau lagu rap rap yang nafasnya harus terjaga terus supaya tonnya gak lari kebayang gak kalau nada dasar itu aja kita gak kenali nada tengah itu kita gak dapet sama kemarin kayak bapak siapa yang kemarin yang bertanya saya mau nada tinggi gimana sih caranya gitu nah sebetulnya adalah ini pada saat kamu mau mencapai nada tinggi yang berkualitas ataupun nada rendah yang berkualitas caranya kamu kenal dulu pada saat kamu bicara kamu cuman asal keluar suara atau kamu ingin ingin lebih berkualitas setiap apa yang kamu ucapkan gitu jadi apa namanya kembali lagi kita kayak melatih simulasi yang tepat untuk suara kita gitu mas Dewa ya oke ada yang bertanya mungkin kayaknya minggu kemarin Pak Thomas ini udah masuk juga ada Pak Thomas ya selamat sore semua oke jadi kalau ingin kita mengenali nada dasar kita itu cara yang paling simpel ya tune kita bicara ya nada kita bicara oke tune kita bicara ya itu ngambilnya di nada apa ya misalnya saya ngomongnya dengan nada seperti ini ini kalau dikonversi ke nada dasar untuk bernyanyi nah kalau itu itu ya itu kita harus cari dengan piano gitu jadi kayak misalnya gini kalau dalam satu lagu itu biasanya nada dasar itu kebanyakan di note terakhir di satu kalimat akhir di lagu itu dibait itu biasanya itu nada dasarnya tapi tidak selalu ya nah misalnya disitu nada akhirnya C berarti lagu itu nada dasarnya C makanya setiap lagu kita bisa ubah tuh misalnya kita di nada dasar C yang di lagu itu ada notasi yang sampai ke nada yang kita tidak bisa misalnya oke deh kita naikin kita mainannya di di D misalnya untuk apa untuk nada bawah kita bisa capai gitu atau bisa untuk laki-laki misalnya di lagu perempuan berarti kalau laki-laki sama perempuan itu bedanya satu setengah oktav biasanya mas Dewa gitu jadi kalau misalnya dia ada c oh kalau laki harusnya biasanya di di E gitu seperti itu jadi nada dasar itu kita setiap lagu itu beda-beda mas Dewa dan bukan berarti di note pertama di lagu itu adalah nada dasarnya bukan gitu jadi jadi biasanya di di akhir kalimat lagu di 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 nada terakhir itu adalah biasanya itu kuncinya belum tentu di nada pertama biasanya bukan salut jarang di nada pertama itu note-nya dan nada dasarnya gitu jadi kayak mas Dewa tadi bilang bahwa gimana sih caranya mencari pada saat saya bicara itu nadanya dimana gitu kan pada saat kita bicara itu bisa menentukan kita masih awal untuk menel oh ini dasar kita disini nih terus kita mengenal nafas misalnya mengenal nafas to support hai mas Dewa misalnya saya bicara itu atau hai mas Dewa atau begitu nafas hai mas Dewa kayaknya lebih adem karena kita kayak bisa kita yang cover enggak hai mas Dewa kayak kayak seperti saya tidak memanggil mas Dewa sebetulnya asal aja bicara hanya asal menyapa gitu nah itu akhirnya seperti itu nah itu untuk awal jadi untuk awal untuk mengenal nada dasar kita adalah seperti tadi setelah kita kenal itu kita isilah nafas oh gimana sih kalau pakai nafas kalau kita bisa kontrol apa yang kita keluar dari mulut kita akan lebih baik bisa kita kontrol enggak asal lihat lihat mata langsung seperti zaman sekarang ya begitu kita lihat langsung wah mulutnya kemana-mana atau menjadi negative thinking itu dasar yang kedua setelah itu dicoba dari nafas itu diterapkan pada saat penerapan ke lagu itu kita cari nada dasarnya dimana terus kita nyanyikan kalau itu ada beberapa nada tidak bisa kita capai kita bisa menaikkan kunci nada dasarnya gitu nada dasarnya kita bisa cari misalnya ini aku misalnya terus aku mau disini deh aku enggak sampai enggak sampai disitu ini aku misalnya itu nada dasar kalau kita tempekan dengan lagu tapi untuk mengenal nada dasar asli kita adalah dengan bicara seperti ini terus kita coba nafasnya kita dengar oh iya ya kalau kita pakai nafas kita bisa kontrol terus setiap pengucapan yang kita keluar dari kita bisa kontrol gitu nah pada saat itu udah dapat itu udah rasakan kita coba ke lagu oke sekarang udah mulai deh kita tahu misalnya lagu itu kita enggak tahu nada dasarnya apa kita nyanyi tapi biasanya di karaoke yang hal simple aja di karaoke untuk orang yang enggak tahu musik atau kita mau happy-happy aja dengan nyanyi di karaoke biasanya ada min satu plus satu gitu nah kalau plus satu adalah naik setengah dari nada dasarnya kalau plus dua adalah naik satu dari nada dasarnya jadi kalau C misalnya untuk naik satu adalah ke D kalau naik setengah dari D adalah ke D crash naik lagi naik dari D crash naik ke satu ke satu dari D crash adalah F gitu nanti mulai setelah itu kita mulai tentang sedikit teori musik nanti setelah ini seri setelah ini jadi kembali ke tanda tengah itu yang harus kita sadarin pertama adalah perbaiki kualitas pada saat kita bicara bicara itu simple tapi kenapa orang harus belajar public speaking untuk bisa menyampaikan sesuatu karena sebetulnya public speaking adalah satu objek nada tengah kita itu sebetulnya satu objek nada tengah kita hal yang simple setelah itu begitu kita mau menyanyi kita harus kenal sama lagunya pastinya yang kemarin aku bilang bahwa lagu akhirnya memaksa kita untuk nurut sama dia untuk ikut nadanya seperti itu untuk ikut liriknya seperti itu tanpa kita kecuali kita mau ngarang itu beda lagi tapi disitu pada saat kita mengikuti itu kita dibantu untuk membentuk karakter kita yang sesungguhnya dan disitu kita bisa mengenal gini mengenal bahwa oh iya ya kita nada kita gak sampai di nada itu di beberapa nada di lagu itu kita tidak sampai oh berarti kita perlu menaikkan atau menurunkan nada dasarnya nada tengahnya gitu sehingga pada saat nada tengah kita dapatkan jadi kita bisa mengukur note di lagu itu di nada ini kita masuk gak sih ke note yang kita bisa capai gitu atau di lagu itu ada nada bawahnya ada nada rendahnya bisa gak kita capai nada ini nah seperti itu jadi untuk untuk menentukan nada dasar yang baik adalah kembali kalau ini untuk menentukan nada dasar yang baik adalah kita cari kalau kembali ke satu lagu kita cari nada paling tingginya apa di lagu itu dan nada terendahnya apa di lagu itu bila itu tidak kita bisa bisa kita dapatkan kita bisa turun ke bawah nada dasarnya atau naikin ke atas gitu itu kelanjutannya untuk bernyanyi gitu ada yang bertanya nih Pak Meta ya ya dari Mbak Stefani halo Mbak seringkali saat bernyanyi kurang pede saat nada tinggi adakah tips supaya yakin saat ambil nafas untuk mencapai nada yang tinggi gak yakin karena biasanya kamu gak kenal nada tengah kamu nada tengah kamu pada biasanya ini pada saat kita bicara kita gak pakai nafas juga bisa gitu tapi pada saat kamu bernyanyi notasi itu gak kita bisa penggal-penggal saya nada biasanya gak usah pakai nafas nada tingginya saya baru mau kejar pakai nafas biasanya itu tidak terkejar membuat kamu gak pede satu membuat kamu bingung karena apa kamu gak kuasain di nada tengahnya pun pada saat kamu bernyanyi semua harus dikasih kasih kasih kualitas yang sama sehingga memudahkan kamu untuk mencapai loncatan nada-nada tinggi karena kamu punya fondasinya kalau kamu gak punya fondasinya pada saat kamu mencapai nada tinggi apa yang mau kamu pegang untuk mencapai nada itu gak ada itu yang membuat kamu gak pede itu yang membuat kamu gak tahu harus pengen mencapai nada ini tapi gak tahu apa yang bisa mensupportnya berapa jarak untuk mensupport nada ini sedangkan kamu gak punya dasarnya gak pengen nada tengah kamu terus kamu gimana apa yang kamu pegang itu apa yang sesuatu yang tidak bisa kamu pegang membuat kamu tidak percaya diri dengan itu karena tidak ada dalam dalam pemikiran kamu dalam mindset kamu sebetulnya itu jadi nada tengah ini penting untuk apa untuk kamu lebih percaya diri karena kamu tahu oh strength gitu samalah kayak kita belajar awal do re mi fa so la si do kita sudah tahu jaraknya gitu pada saat kamu pun sampai do do re mi do mi tanpa tanpa re tapi kita bisa kenal do mi oh itu gak do mi enggak do mi udah ada patusnya nah pada saat kamu sama kita kembalikan ke pada saat kamu nyanyi kalau kamu gak tahu do nya gimana kamu tahu atau kamu tahu mi nya terus kamu gak tahu do nya kamu bisa nyanyi gak mi nya seperti apa gak bisa itu yang membuat kamu gak pede sebetulnya jadi sama kayak lagu kenapa lagu ada-ada dasarnya karena kan note itu cuma tujuh ya note itu cuma tujuh do re mi fa so la si do do si la so fa mi re do nah tapi yang bisa merubah lagu itu adalah ada sama yang bisa membedakan setiap orang adalah karakter sama kayak lagu apa yang bisa membedakan lagu itu adalah notasinya dimainin dimana karena pastinya mode nada dasar di D isinya cuma tujuh note itu tapi dasarnya beda dasarnya mulai di D gitu oke kamu nada dasarnya di C terus pasti note nya tujuh juga tujuh aja cuma hanya tujuh gitu tapi berarti do nya mulai di C nah bagaimana pada saat kamu nyanyi nada-nada tinggi terus kamu bisa mencapainya pastinya kamu harus tahu basic dasarnya tengahnya seperti apa sih fondasinya seperti apa sih yang untuk saya bisa loncat nada itu berapa ya nilainya minimal gambarannya minimal gambarannya seperti saya ngajar anak kecil saya punya satu poster saya buat satu poster itu adalah anak tangga nah kenapa sih gambar itu saya gak mau kasih anak-anak ngawang-ngawang sama seperti saya bicarakan sekarang jadi semua itu udah ada teori dasarnya yang harus kamu jaga untuk kamu bisa mau capai nada tinggi dengan yakin atau kamu belum bisa mencapai nada tinggi tapi kamu bisa tahu proses mencapainya seperti apa dengan latihannya seperti apa ototnya harus sekuat apa nih aku untuk mencapai nada tinggi itu akhirnya ke situ pada saat kamu tahu jadi percaya diri gak sih pastinya karena ingat bahwa notnya not itu cuman do sampai do lagi cuman tujuh yang membedakan adalah dia main di kunci apa gitu atau dia di nada dasar apa seperti itu sama misalnya tadi yang bertanya dari Stephanie ya ya Mas Dewa ya ya kalau Stephanie misalnya kamu kalau memang mungkin Stephanie coba nyanyi yang kamu pengen tahu interval nada seperti apa yang kamu tidak bisa gitu nah di satu lagu begitu kamu nada yang nada yang tanpa harus kita support seperti kita bicara ini kamu gak pakai nafas terus nada tinggi kejauhan gak sih untuk tahu-tahu kamu baru baru mengaktifkan nafas kamu baru kamu support nafas kamu dari dasar banget kejauhan jadi pada saat nyanyi kamu udah ketinggalan tapi pada saat kamu nada tengah kamu kamu udah pakai nafas jaraknya lebih sedikit gak ke nada tinggi yang ingin kamu capai karena basicnya sudah ada di sini kamu tinggal nafas dorong lagi lebih banyak sampai nada tinggi yang kamu inginkan tapi kalau nada tengah kamu kamu gak pakai nafasnya kebalik kamu dari bawah sini belum kamu simpan nafas terus kamu proses selalu jauh itu yang akhirnya kebanyakan orang kalau tidak kenal teknik vokal dengan baik akhirnya dia larinya yang mudah leher aja kita majuin sepertinya kita capai beberapa note bisa kita capai tapi tidak akan lama karena kita paksakan ini tidak bisa support lebih banyak begitu kita paksakan otot pita suara otot pingginnya terbantu ngedorong tapi tumpuan otot di sini adalah pita suara jadi di note beberapa note terakhir pasti gak bisa atau menjadi serak itu yang salah jadi penekanan jadi berubah harusnya otot sini yang mendorong men-support pita suara tenang di tengah terus ini yang men-support ini kebalik jadi gimana ini ditarik ke atas supaya ototnya ikut nah itu yang terjadi kenapa kamu gak pede atau menjadi suara kamu serak pada saat kamu nyanyi lagu tinggi-tinggi atau nada rendah atau nada biasa yang kamu ingin powernya lebih itu yang terjadi mudah-mudahan terjawab Stephanie kalau gak ayo nyanyi aja oke oke Stephanie mau coba nyanyi yang belum respon oke Mbak Meta mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau Stephanie pengen nyanyi ditunggu kalau misalnya memang gak ada oh terima kasih Mbak selama-selama belum nanti bisa siapkan ada dasar waktu ya oke Mbak Meta ini waktu kita sudah hampir jam 5 mungkin untuk ada pesan-pesan untuk kita bagaimana kita bisa efektif menemukan dan membuat nada dasar kita ini menjadi lebih berkualitas oke kembali sebetulnya kita dari seminar pertama masih aku masih pegangin bahwa kita harus mengenal nafas kita kita harus mengenal apa yang bekerja apa yang kita bisa ubah dan mana yang tidak bisa ubah kita ubah yang pastinya organ kita kita harus lindungin karena kita tidak bisa paksakan keluar atau kita istirahatkan atau kita masukkan tidak mungkin nah yang harus kita latih adalah dalam pernafasan itu apapun kegiatannya adalah otot otot di sekitar badan kita itu yang kita bisa ubah dan kita bisa latih nah selalu berpegangan pada itu jaga organ-organ yang kita miliki karena tidak bisa diganti karena goal kita bervariatif dan mungkin di luar out of the box dari yang kita punya tapi itu mungkin kita dapat kalau kita betul prosesnya dan simulasinya betul benar gitu gitu jadi apapun yang kamu sukai apapun yang profesinya saat ini sedikit mengenal ini supaya kamu bisa menjadi lebih luar biasa lebih terbuka lebih macam-macam apa akhirnya bisa mungkin yang kamu pikirkan akan terlaksana atau tidak terpikirkan menjadi kamu tahu apa yang yang kamu miliki itu sebetulnya jadi kembali selalu ingat nafas stimulasi nafas kita penting kita tidak bisa memaksakan organ kita untuk kita rusak untuk kita mencapai apa yang kita inginkan tapi kita dikasih otot-otot sekitar organ itu untuk kita latih untuk objek yang kita inginkan dan sukses ada lima dan sukses amin amin oke Mbak Meta Chandra luar biasa sharing semuanya nada dasar ini jangan kita anggap sepele karena ini memang modal kita ya untuk bisa meraih nada tinggi dan nada rendah ya ya terima kasih Mbak Meta atas penjelasannya yang bercerai hari ini terima kasih untuk siap-siap pembelajar yang sudah join dan semoga ke depan kita akan lebih baik dan minggu depan kita berjumpa lagi dengan Mbak Meta Chandra kita akan ngomongin masalah nada tinggi pasti ini ya yes kita akan siapkan minggu depan siapkan lagu yang kalian ingin tahu kita nyanyikan disini coba untuk nada tinggi ya untuk nada tinggi oke siap oke terima kasih Mbak Meta terima kasih untuk belajar selamat menikmati di depan salam sukses luar biasa stay healthy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati